Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Namun apakah itu berarti kita bisa berdiam diri saja? Tentu tidak. Walaupun rezeki sudah dijamin, kita tetap harus menjemputnya dengan usaha, doa, dan ketekunan. Ibarat petani yang berharap hasil panen melimpah, dia harus menanam, menyiram, dan merawat tanamannya dengan baik. Begitu juga dengan rezeki kita, perlu ada ikhtiar dan doa yang tidak putus. Sahabat, ada banyak amalan yang bisa membantu kita mendapatkan rezeki yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan membaca doa pembuka pintu rezeki yang akan saya sampaikan berikut ini. Doa ini bisa Anda amalkan setiap hari, terutama di waktu pagi, untuk mulai hari dengan keberkahan. Namun sebelum menyampaikan, selain dengan membaca atau mengamalkan doa ini, ada beberapa amalan lain yang bisa kita amalkan agar kita mendapat keberkahan dan keberlimpahan. Yang pertama adalah, membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran setiap hari meski hanya beberapa ayat. Al-Quran adalah sumber keberkahan yang bisa membuka pintu rezeki Anda. Yang kedua, rajin-rajinlah bersedekah. Jangan pernah ragu untuk bersedekah. Kebaikan yang Anda lakukan akan kembali kepada Anda dengan rezeki yang berlipat ganda. Kemudian yang ketiga adalah, melaksanakan sholat duha. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk senantiasa menunaikan sholat duha. Karena sholat ini adalah kunci pembuka rezeki. Dalam sebuah hadis, Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah sering melaksanakan sholat duha sebanyak empat rakaat, dan kadang menambah sesuai keinginannya. Lalu, apa kalimat doa atau kalimat zikir pendek, namun memiliki keistimewaan untuk membuka dan menarik rezeki? Berikut kalimat doanya. Bismillahirrahmanirrahim Amalkan doa atau kalimat zikir ini disetiap selesai melaksanakan sholat fardu, tahajud atau sholat hajat sebanyak tiga kali dengan istiqomah dengan penuh keyakinan dan kekusuan. Dengan izin Allah, rezeki Anda akan dilancarkan, urusan Anda akan dimudahkan, dan hidup Anda akan dipenuhi keberkahan. Sebelum kita akhiri, bagi Anda yang ingin mengamalkan doa ini, tulis Qabiltu dan hajat Anda di kolom komentar. Insya Allah kita akan mendoakan dan mengaminkannya bersama-sama. Semoga Allah SWT segera mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.